Kalo misalkan udah nge-set, ini jujur cakep banget ya Ini kayak warnanya tuh bener-bener, aduh Sheet wajib check out Bagus ya di omlinya Produknya semuanya udah aku taruh di bawah Kalian gak perlu ribet cari linknya udah aku kasih Lengkap sama sheetnya Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku rata diliat dan kalo kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku bakal swatch and review beberapa sheet Dari something idle blurry soft lip made Ini warnanya aku pilih, aku random milihnya yang kira-kira aku bakal suka Dan ini koleksinya ada nude, orange, pink, sama yang agak merahan gitu Jadi aku pilihnya sengaja pas kayak gitu ya Setiap video aku setelah udah timestamp, kalo kalian mau skip-skip aja gak apa-apa Nah ini dia packagingnya, jadi nanti kalo misalnya kalian beli dia bakal kayak gini Ini ada kayak karton di luarnya dan ini ada lipnya Dia itu 3 gram Untuk finishnya sendiri dia bilangnya soft made Jadi gak made banget gitu Nih kayak gini ya Nih Ngerti kan? Kayak bukan matte banget gitu Langsung aja ke swatchesnya Sheet Poker Face Sheet dia itu yang paling nude Dan di aku tuh menurutku lebih cakep kalo misalnya dijadikan base ombre Nanti kita ombre bareng-bareng ya Cuman Nih Dia tuh nude gitu ya di aku Aku cuma sedikit Dan karena dia tuh yang tipe yang soft blur gitu Nah bukan blur soft made gitu Jadi menurutku dia tuh bakal enak dijadikan base Nih aku nunggu kering sekalian aku ambil inner ombrenya ya Nah ini dia kalo misalkan kita biarin dia sendiri Jadi aku screenshot dulu Sekali lagi ini dia Sheet Poker Face Dia tuh pokoknya agak nude gitu ya di aku Dan sekarang aku mau ombre pake Dear Me yang serum lip tint yang Dear Ellie Sebenernya kalo misalnya kalian pake si somethingnya itu dua Apa? Dua layer gitu tuh dia agak gelap Cuman ini gak apa-apa kita ombre aja Pelan-pelan aja Kayaknya udah deh bakal segini aja Kalo misalkan aku ombre Ini dia hasil ombre something yang poker face sama Dear Me yang Dear Ellie Ini jujur li menurutku bagus banget sih Apalagi kalo misalnya nanti kalian tuh pake si somethingnya tuh cuman satu layer aja Tadi aku pake dua layer karena aku mau liatin kalian warna aslinya cuman side Bagis ya di ombrenya Produknya semuanya udah aku taruh di bawah Kalian gak perlu ribet cari linknya udah aku kasih Lengkap sama shadenya Kita move ke shade berikutnya Shade Playdate Shade dia ini warnanya orange gitu Gak ada explanation lain selain orange Nah ini dia Shade Playdate Kalo misalkan aku pake Dia warnanya sangat dominant orange Tadi aku kira bakal kayak sedikit peach gitu Tapi orange sih sebenernya Nih Ini warna aku banget Kalian juga mungkin tau biasanya aku pake warna-warna yang kayak gini gitu Warna peach, warna orange Pokoknya warna-warna kayak gini Sekali lagi aku liatin close upnya Dia warna orange ya Kalo misalkan kalian nyari lip yang warna orange Ini kalian bisa pilih si Playdate Sekali lagi ini dia Shade Playdate Kita move ke shade berikutnya Shade Loyalty Shade dia asli cakep banget Kalian kan tau ya biasanya aku pake peach Atau kayak orange gitu Tapi shade dia cakep banget asli Ini warnanya cakep banget Ini warnanya cakep banget Ntar Aku kan biasanya kayak sering warna orange gitu ya Tapi Setiap kali ada shade yang pinkish Yang menarik Ini aku langsung suka Aku keluarin dulu By the way dia tuh aplikatornya enak gitu Kayak gampang gitu ngebentuk di bibir Nah ini dia Shade Loyalty Kalo misalkan udah nge-set Ini jujur cakep banget ya Ini kayak cakep banget ya Ini kayak nih kayak gimana gak jatuh cinta gitu sama warnanya Jadi tuh biasanya aku kan pakenya warna peach Orange gitu ya Cuman kalo misalkan tadi aku bilang ada warna pink yang cakep aja Pasti aku kepincut dan warnanya tuh cakep mulutku Kalo ada satu shade wajib check out Mungkin aku bakal ngarahin Loyalty Kenapa? Karena yang tadi yang apa ini happier ya Yang happier tuh mulutku agak terlalu orange For my taste Tapi kalo misalkan kalian suka gak apa-apa Tapi ini Kau banget saya Loyalty Tuh Warnanya tuh bener-bener Aduh Shade wajib check out Sekali lagi ini dia Shade Loyalty Kita mau ke shade berikutnya Shade Happier Shade dia ini tuh kayak pink fuchsia gitu Pink yang vibrant Tapi tenang aja bukan hot pink Jadi dia masih cakep gitu dipake untuk everyday Kalo pake Dia tuh warnanya tuh pink juga Tapi pinknya tuh lebih vibrant gitu Bentar ya Ini dia Shade Happier Kalo misalkan udah nge-set Jadi dia tuh warnanya kayak pink fuchsia Tapi gak fuchsia banget Ngerti gak ya? Bentar Nih Jadi tuh kayak fuchsia Tapi gak fuchsia banget gitu Cuman tipe pink yang vibrant gitu ya Cuman warnanya obrol masih cakep Dan bukan kayak hot pink gitu Yang nge-treng banget gitu Nih Sekali lagi ini dia Shade Happier Nah ini dia semua shadenya di bibir aku Kalian bisa bandingin Kalo aku personally paling suka itu sama yang Loyalty Menurut aku warnanya cakep banget Dan bagus banget di aku Walaupun biasanya aku tuh pake yang warnanya peach-peach gitu Terus kalo misalnya kalian mau beli base ombre Kalian bisa banget beli yang poker face Aku rasa ini warnanya bener-bener bagus banget Apalagi kalo bibir kita tuh sama Dia buat base ombre tuh cakep banget Jangan lupa di screenshot Untuk jadiin referensi Oke guys that's all for this video Semoga video bermanfaat As always Kalo misalkan subscribe videonya Jangan lupa toko like Subscribe Dan kalo kalian ada kayak warna bestseller Yang pengen aku cobain Komen aja di bawah Nanti aku bakal buatin lagi videonya Comment sebanyak-banyaknya Oke Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax